Pemirsa DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pengesahan dan penetapan rancangan keputusan DPRD Nganjuk tentang tiga raperda pada Senin pagi. Pembahasan tiga raperda tersebut salah satunya tentang pengelolaan barang milik daerah yang menjadi poin fokus PLT Bupati Nganjuk untuk meningkatkan nilai MCP dari KPK. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pengesahan dan penetapan rancangan keputusan DPRD Nganjuk tentang tiga raperda di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk pada Senin pagi. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Haria Yuwanga ini turut dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Ketua DPRD Nganjuk Tati Teru Jahyono, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto dan juga Ulumpas Tomi, PLT Sekda Nganjuk Fajar Judiono, Jajaran Forkopim Nganjuk beserta Kepala OPD dan anggota Dewan yang hadir. Pembahasan tiga raperda tersebut antara lain pembentukan pansus satu. Pembahasan raperda tentang keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Pansus dua tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta pansus tiga penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan ketenaga kerjaan. Dalam rapat paripurna tersebut, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengajukan untuk memfokuskan pansus satu terkait pengelolaan barang milik daerah yang menjadi salah satu syarat peningkatan nilai MCP dari KPK di Nganjuk. Di Nganjuk sendiri, pengelolaan BMD memiliki nilai terendah di MCP dari KPK. PLT Bupati Nganjuk juga mengusulkan untuk segera ditetapkan sebelum 10 Desember mendatang. Terkait dengan rapat paripurna tadi, Pak, fokus apa yang menjadi poin utama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami mengajukan yang fokus utamanya tentang pengelolaan barang milik daerahnya, BMD. Karena ini sebagai salah satu syarat untuk peningkatan nilai dari MCP KPK. Itu Dganjuk, karena itu harus ada peraturan perdah. Tidak boleh hanya sekedar peraturan perdah. Maka dari itu kami tadi mengusulkan kalau bisa sebelum tanggal 10 itu sudah digeduk. Terus ada berapa poin, Pak, tadi, Pak? Selain pengelolaan sampah dan bencana? Tidak, empatan ya tadi ya. Satu poin sampah, bencana, BMD itu. Sementara itu Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Daru Cahyono mengatakan, sesuai usulan PLT Bupati Nganjuk untuk memfokuskan Pansus 1 pengelolaan barang milik daerah sebagai atensi MCP dari KPK. Pihaknya mengharapkan untuk segera diselesaikan secepatnya, sehingga dapat diparipurnakan kembali terkait Pansus 1 tersebut. Aset milik daerah itu memang minta perpanjangan waktu. Sekarang ada dua Pansus. Pansus tentang keuangan dan Pansus tentang raput dasing. Pansus 2-3 sudah selesai. Dan Pansus 2-3 karena, Pansus 1 terutama, pengelolaan barang milik daerah itu kan atensi dan MCP dari KPK. Sehingga ini tadi saya minta secepatnya itu untuk diselesaikan, saya beri waktu maksimal sesuai dengan permintaan PLT Bupati, maksimal 10 hari. Tadi mudah-mudahan dalam waktu maksimal itu, maksimal itu sudah bisa terselesaikan, sehingga nanti bisa kita paripurnakan terkait dengan Pansus 1. Untuk penetapan perda terkait pengelolaan barang milik daerah, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Deru Cahyono mengupayakan untuk dapat ditetapkan dalam kurun waktu 10 hari mendatang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Sofian Hanafi Madu TV, Bawar Tagan.